Sejarah kontroversial, tradisi cleavage untuk wanita bangsawan Aksi feminisme terus berkembang sepanjang zaman. Namun sebenarnya, feminisme bukan menekankan penampilan luar, melainkan lebih membela kepada hak perempuan yang belum sama. Lalu, bagaimana dengan feminisme dalam dunia fashion berbusana? Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya punya satu video menarik dari Cinderella Denmark, Mary, yang menikahi putra mahkota Denmark, Crown Prince Frederick. Di acara Makan Malam Kenegaraan, Prinses Mary mengenakan gaun dengan belahan dada rendah. Dia duduk di samping pria yang sedang melihat hal yang tidak seharusnya pada Prinses Mary. Aksi memalukan pria ini tertangkap kamera dan tersebar di pemberitaan seluruh dunia. Berikut videonya. Terima kasih telah menonton! Well, inilah politik dan sejarah Cleavage yang akan kita bahas. Jauh sebelum era modern, dada wanita memiliki tempat yang sangat aneh dalam sejarah manusia. Sebagian besar aspek sejarah menetapkan dada wanita sebagai simbol kesuburan. Sehingga ketika kebijakan gereja menjadi lebih lunak dalam membuat karya seni non-gerejawi, maka melukis dada wanita menjadi salah satu hasrat para seniman sebagai balas dendam akibat pengekangan berkarya saat itu. Tradisi Cleavage relatif terbuka secara populer di abad ke-18. Fashion lukisan dengan gaun yang terlalu rendah atau menunjukkan dada hanya dapat diterima untuk beberapa kelompok wanita seperti bangsawan. Selir, Ibu Susu, dan Ratu. Yes, The Queen. Dimana pose lukisan sang ratu yang mengenakan gaun dengan mengekspos dada mereka menunjukkan sebuah perspektif sebagai ibu dari suatu negara. Pencerahan abad ke-18 tentang gagasan kecantikan ideal untuk tubuh wanita terus berubah. Menurut jurnal yang ditulis oleh Londa Schiebinger mengungkapkan jika paham klasik ideal, lebih menyukai bentuk dada yang kecil dan kukuh. Dimana karakteristik ini menyimbolkan jika wanita tersebut adalah wanita kelas atas, sehingga dia tidak menyusui bayinya sendiri. Dada yang besar cenderung tidak disukai pada masa itu, karena dianggap sebagai wanita yang berasal dari kelas rendah. Apakah kalian setuju dengan hasil penelitian ini? Well, beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Abad selanjutnya, Russo mempopularkan gagasan wanita sebagai pengasuh sekaligus menyusui anaknya sendiri adalah hal modis. Sebab sebelumnya, semua ibu dari kelas atas lebih memilih membayar jasa untuk ibu susu. Dan tradisi ini bahkan masih diterapkan oleh Queen Victoria, Queen Elizabeth II, Princess Margaret, dan sebagainya. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Gagasan cleavage dan fashion wanita yang dilukis dengan satu dada terbuka Orang Perancis adalah pencetus tampilan gaun berbelahan dada rendah untuk digunakan wanita yang tidak terlibat dalam pekerjaan prostitusi. Saat itu, Perancis dan Inggris merupakan saingan dalam hal mode karena perselisihan warisan, kerajaan, agama, koloni, dan sebagainya. Susan Vincent menulis dalam The Anatomy of Fashion sebagai berikut Tidak sopan bagi wanita untuk tampak seperti pekerja prostitusi. Bagi wanita, sangat penting untuk melihat seberapa banyak kain yang menutup leher sampai dada mereka. Anak-anak perempuan mengenakan gaya yang sama seperti ibu mereka. Fakta bahwa anak-anak cenderung berpakaian, seperti busana orang dewasa versi mini. Mode yang ditampilkan dalam lukisan tidak selalu mencerminkan realitas pakaian sehari-hari. Salah satu contohnya, wanita di Perancis, mereka akan mengenakan pakaian terbuka pada malam hari. Tapi ketika siang hari, mereka mengenakan pakaian tertutup. Dada wanita yang diekspos ketika sedang menyusui bayinya menyimbolkan jika ia berlimpah. Subur, simbol yang memberi kehidupan dan kemakmuran. Agnes Sor menjadi selir pertama yang diberi gelar oleh Raja Charles VIII dari Perancis. Dia meninggal secara misterius pada usia 28 tahun. Namun, peninggalan lukisan Agnes cukup unik. Pada abad ke-15, Agnes mengambil alih Istana Perancis ketika Raja Charles VIII menyatakan bahwa dia akan meninggalkan istrinya yang sedang hamil untuk Agnes. Pelukis Jane Fouquet terinspirasi oleh kekuatan besar yang dimiliki Agnes. Sehingga, dia menjadikan Agnes sebagai model untuk lukisannya yang berjudul The Virgin and Child Surrounded by Angels. Di sini, Agnes menyimbolkan perawan Bunda Maria yang duduk di atas tahta mengenakan ikon biru, jubah cerpele, dan bahunya yang terbuka untuk memperlihatkan satu dadanya. Lukisan Jane adalah salah satu dari banyak lukisan periode tersebut yang menampilkan motif wanita menyusui. Niatnya bukan untuk menjadikan Agnes sebagai model yang glamor. Namun, Agnes digunakan untuk mewakili air susu yang suci dari ibu. Pendeta konservatif Istana sangat kesal dengan keputusan Raja Charles. Karena membuat seorang selir, digunakan untuk menggambarkan perawan Bunda Maria. Awalnya, konsep aurat atau bagian tubuh yang perlu ditutupi hanya berkisar pusar ke bawah hingga mata kaki. Yang tentu berbeda dengan konsep fashion masa kini. Berdasarkan relif candi dan artefak arkeologi, menunjukkan jika dada yang terekspos seluruhnya dihiasi dengan kalung dan perhiasan. Contohnya adalah patung Prachnaparamita. Menariknya, meskipun perempuan tidak menutupi dada mereka, lawan jenis menganggap hal tersebut adalah wajar. Bahkan, dalam perjalanannya, perempuan yang mengekspos dada mereka masih ditemui pada masa kolonial Hindia Belanda. Terdapat studi kasus yang menarik di sini, yakni tentang Kendedes. Statement, jika Kendedes dilukis tanpa mengenakan penutup dada adalah salah. Faktanya, Ratu Kerajaan Singosari ini mengenakan penutup sutra yang transparan, sehingga menunjukkan dadanya seperti tidak tertutup. Sebagai bangsawan, Kendedes menjadi keluarga kerajaan yang mengenakan busana sedikit berbeda dengan kalangan masyarakat pada umumnya. Jika bagian atas ditutup dengan kain yang transparan, maka bagian bawah tubuhnya ditutup dengan kain panjang yang disebut jarik. Untuk pembahasan sejarah klivij di Indonesia bisa kalian dapatkan di video selanjutnya. Tradisi klivij di Eropa Di kalangan bangsawan dan kelas atas, tampilan dada wanita dianggap sebagai simbol status kecantikan, kekayaan, dan posisi sosial. Selama era Elizabeth, garis leher sering dihiasi dengan aksesoris dan untayan mutiara. Korset Elizabeth membuat bagian depan yang kaku dan menekankan siluet silinder datar dengan belahan dada yang dalam. Fashion Elizabeth I sangat berbeda dengan kakaknya, ratu wanita pertama Inggris, yaitu Ratu Mary I. Mary cenderung menggunakan gaun yang tertutup. Dia dikenal sebagai wanita yang taat pada ajaran katolik dan sangat kaku. Meskipun Elizabeth I banyak memiliki potretnya dalam gaun tertutup, dua saudara perempuan ini dianggap melakukannya karena mereka adalah ratu yang berkuasa, bukan ratu yang menjadi istri raja. Fashion dengan pakaian tertutup semacam ini juga dikenakan oleh sepupu Elizabeth I dan Mary I, yaitu Queen Mary of Scots yang memerintah Skotlandia. Pada abad ke-16, pakaian dalam wanita didominasi oleh korset yang mendorong dada wanita menjadi lebih ke atas. Henrietta Maria of France yang merupakan istri raja Charles I dan Anne of Austria, ratu Perancis, adalah ikon mode awal pada abad ke-17. Mereka mengenakan gaun yang memamerkan belahan dadanya. Anggota wanita istana mereka dikenal karena mengenakan korset yang sangat ketat, di mana hal itu membuat garis leher yang sangat rendah, sehingga para wanita akan mengenakan liontin yang tertata di atas dada mereka. Ratu Mary II mengenakan gaun yang berbelahan dada sangat rendah. Dia mengenakan korset pengikat dari tulang ikan paus, atau bahan kaku lainnya yang digunakan untuk menciptakan siluet yang diinginkan. Pada tahun 1713, surat kabar Inggris The Guardian mengeluh tentang wanita yang membiarkan leher dan bagian atas dada mereka tetap terbuka. Penyair dan penulis esai Inggris, yaitu Joseph Edison, mengungkapkan sebagai berikut. Leher seorang wanita yang diekspos bisa menampilkan hampir seluruh tubuh mereka. Sebaiknya, para wanita tidak membuka gedok kecantikan mereka. Selama periode Victoria, sikap sosial mengharuskan perempuan untuk menutupi dada mereka di depan umum. Kerah tinggi merupakan norma untuk pakaian biasa. Menjelang akhir periode ini, kerah penuh menjadi mode. Meskipun beberapa gaun dengan belahan dada rendah digunakan pada acara resmi. Renda atau bahan dekoratif lainnya digunakan untuk menutupi dada. Tren ini menjadi populer di kalangan wanita kelas atas dan menengah. Tradisi cleavage di Turki dan India Pada masa pemerintahan Sulaiman The Magnificent, ia mengizinkan wanita terhormat untuk mengenakan gaun modis dengan belahan dada yang terbuka. Di mana hak istimewa ini telah ditolak untuk pekerja prostitusi, sehingga mereka tidak dapat menarik perhatian untuk mata pencaharian mereka. Berikut adalah lukisan Permaisuri Nurjahan dari Kerajaan Mughal dan Ratu Jodhabai yang terlihat dilukis dengan pakaian berbelahan dada rendah. Sementara ini adalah lukisan penari Rajput Citra Salah dari Bundi, di mana lukisan ini dilarang oleh Undang-Undang pada akhir 2020. Abad ke-16, wanita istana Mughal sering digambarkan mengenakan koli atau pakaian atas berlengan pendek, seperti fashion Rajput dan perhiasan. Sementara lukisan Rajput Kontemporer menggambarkan wanita mengenakan koli semi-transparan yang hanya menutupi bagian atas dada wanita. Menurut kalian, dari sisi manakah kita harus menyikapi budaya klivij? Apakah gagasan perempuan yang berpakaian liberal sebagai simbol feminisme dapat dibenarkan? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.